Aksi kejar-kejaran warnai razia kendaraan bermotor di Kota Medan, Sumatera Utara. Tujuh motor ditahan karena tak memiliki dokumen kendaraan. Tim Pegasus Unit Runmore, Polrestabes Medan, malam tadi melakukan razia kendaraan dengan menyelusuri sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Ketika berpatroli di kawasan Juanda, Krakatau, petugas menghentikan motor yang ditumpangi tiga remaja. Sempat terjadi kejar-kejaran sebelum polisi berhasil menghentikan mereka. Selain melebihi batas penumpang dan tidak memakai helm, mereka tidak dapat menunjukkan dokumen surat-surat kendaraan. Di tempat lainnya, petugas juga mengamankan sejumlah remaja dengan kasus serupa. Motor milik para remaja tidak lengkapi dokumen dan pelat kendaraan. Tujuh unit kendaraan roda dua dibawa ke Polrestabes Medan.